Terekam CCTV seorang pelaku curan mor berhasil dibekuk tim Satres Krim Polresta Padang di kawasan air tawar Barat, Padang, Sumatera Barat. Dari tersangka, petugas menyita barang bukti satu sepeda motor curian yang dijual tersangka seharga 1 juta rupiah kepada seorang mahasiswa. Pria berperilaku mencurigakan ini nampak mondar mandir di depan parkiran belakang kampus Universitas Negeri Padang. Setelah merasa aman, tersangka langsung melancarkan aksinya mencuri sepeda motor. Tak butuh waktu lama, pelaku membawa kabur sepeda motor dengan membobol kunci kontak. Berdasarkan rekaman CCTV kampus tersebut, petugas kepolisian berpakaian pereman dari Satres Krim Polresta Padang bergerak cepat dan meringkus tersangka di rumahnya di kawasan air tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Tersangka yang bernama John ini awalnya berusaha mengelak saat hendak diamankan oleh petugas. Namun tersangka tak dapat berkutik setelah petugas memperlihatkan surat penangkapan tersangka. Bersama tersangka, petugas pun turut mengamankan satu unit sepeda motor curian yang telah dijual tersangka kepada salah seorang mahasiswa seharga 1 juta rupiah di daerah air tawar. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, AINews melaporkan.